Halo sahabat rumah kubun organik, hari ini saya akan memberikan tips pada tanaman cabai yang sudah masuk fase generatif atau berbunga dan berbuah supaya hasilnya maksimal. Tips pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan rumput-rumput liar atau gulmah, selanjutnya setiap rumput yang sudah kita bersihkan kita bisa taruh langsung atau tanam di sekitar pohon cabai sekaligus jadi pupuk nantinya. Jadi tujuannya adalah supaya nutrisi itu tidak terbagi-bagi, jadi fokus kepada tanamannya. Berikutnya kita bisa lakukan pemupukan susulan, disini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam yang sudah masa tunggu jadi siap untuk digunakan. Dan pupuk ini juga sebagai nutrisi tambahan ya, memastikan tanaman tidak kekurangan makanan dan juga untuk buah dan bunga nanti juga bisa cukup banyak ya, jadi bisa jadi lebat ya. Dan yang paling penting adalah penyemprotan pesticida organik ya untuk pengendalian hamanya. Jadi ini pesticida yang saya gunakan sekaligus sebagai pupuk untuk bunga dan buah ya, jadi ini saya gunakan atau saya semprotkan setiap dua minggu sekali. Memastikan ya sebelum kita pakai, ya jadi kita harus aduk dulu, harus aduk supaya pupuk atau pesticidanya juga tercampur ya, tercampur baik. Dan setelah itu kita akan lakukan penyemprotan. Penyemprotan biasanya untuk tanaman cabai dilakukan dari atas dan juga dari bagian bawah daun ya. Karena hama biasanya ada atau bersembunyi di balik daun. Dan ini waktunya dilakukan di sore hari, ini menjelang matahari terbenam. Jadi ini penting sekali supaya apa? Supaya menghindari reaksi langsung dengan sinar matahari dan bisa mengakibatkan juga cabai kita layu. Kalau itu dilakukan di siang hari atau menjelang matahari terbit. Nah penyemprotan ini penting sekali ya, supaya kita terhindar dari hamatrips, tungau, ya kepik putih, dan juga keriting daun ya. Berikutnya adalah kita lakukan pengurangan daun yang sudah tua, yang ada di bagian bawah ya, bawah pohon cabai. Itu karena supaya semua unsur hara nutrisi yang ada di dalam tanah itu bisa terserap dengan baik dan dibagi-baginya itu langsung kepada ranting bakal bunga dan buah. Jadi tadi setelah kita bersihkan rumput semprot dan ini kita buat lagi perlakuan membersihkan atau kita biasa bilang pruning juga ya. Jadi pengurangan batang-batang yang tidak produktif dan daun ya supaya maksimal dalam pertumbuhan ya. Dan hasilnya pun nanti bisa bagus ya. Jadi ini setelah kita rawat dan cukup memuaskan ya. Jadi hasilnya sangat baik sekali, sangat bagus, buahnya juga banyak dan ini kita mau siap panen ya. Saya sendiri menanam tidak terlalu banyak, jadi ini sebenarnya keperluannya hanya untuk rumah, tetapi sepertinya bisa dijual juga ya. Karena banyak sekali, sekali panen bisa setengah kilo ya, sampai satu kilo. Ini terlihat buahnya sangat bagus ya, merah ya. Dan indahnya pohon cabai itu adalah kita akan panen hampir tiap minggu ya, atau mungkin bisa lima hari sekali ya, tergantung cuaca juga. Dan sangat ombantu sekali ya. Ini dia hasilnya dan bagus sekali ya. Saya mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita dan yang masih ya ini masa tunggu nanti ya, cabai-cabai yang ini ya. Jadi nanti panennya berkala ya. Ada yang sudah hampir merah dan ini kita yang akan olah atau masak. Bye-bye.